Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bertemu kembali di channel Kajian Islamik Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang 5 manfaat membaca surat Al-Ikhlas Namun sebelum itu mari kita menyimak bersama lantunan ayatnya Agar kita mendapat keberkahan dengan mendengarkannya Surat Al-Ikhlas termasuk salah satu surat paling populer di kalangan umat Islam Indonesia Surat Al-Ikhlas menjadi bacaan wajib dalam rangkaian bacaan tahlil Meskipun surat Al-Ikhlas tergolong sebagai surat yang sangat pendek di dalam Al-Quran Rupanya surat ini memiliki keutamaan yang sungguh luar biasa Apa itu? Ada 5 manfaat membaca surat Al-Ikhlas antara lain Satu Surat Al-Ikhlas disebut setara dengan selusul Quran Dari Abu Darda, dari Rasulullah SAW bersabda Apakah seorang di antara kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam semalam? Mereka balik bertanya Bagaimana kami bisa membaca sepertiga Al-Quran? Lalu Nabi SAW bersabda Uluhuallahu Ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran Hadis Riwat Muslim nomor 1922 Ada pun buktinya, ya ini meskipun sudah membaca surat ini sebanyak tiga kali dalam sholat Surat Al-Ikhlas tetap tidak bisa menggantikan surat Al-Fatihah yang merupakan rukun sholat Karena itulah surat Al-Ikhlas tidak menggantikan sepertiga Al-Quran Namun surat Al-Ikhlas bernilai sama dengan sepertiga Al-Quran Dua, membaca surat Al-Ikhlas 10 kali akan dibangunkan rumah di surga Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas hingga selesai 10 kali, maka Allah membangunkan baginya sebuah rumah di surga Hadis Riwayat Ahmad Tiga, membaca surat Al-Ikhlas akan dicintai Allah Dalam sebuah kisah, Abu Rijal Muhammad bin Abdurrahman menceritakan kepada ibunya Amrah binti Abdurrahman Saat ia tengah berada di rumah Aisyah radiyallahu anhu Didapatinya Rasulullah s.a.w. mengutus sarang laki-laki dalam suatu sariyah yaitu pasukan khusus Laki-laki tersebut saat menjadi imam sholat selalu mengakhiri bacaannya dengan surat Al-Ikhlas Ketika pulang, hal itu pun disampaikan kepada Rasulullah s.a.w. beliau pun bersabda Tanyakanlah kepadanya kenapa ia melakukan hal itu Lalu mereka pun menanyakan kepadanya Ia menjawab Karena di dalamnya terdapat sifat Ar-Rahman dan aku senang untuk selalu membacanya Badan-an itu Rasulullah s.a.w. bersabda Beritahukanlah kepadanya bahwa Allah ta'ala juga mencintainya Hadis Riwayat Bukhari Lantas, haruskah kita mencontoh perbuatan tersebut? Menurut salah satu ulama, yaitu Sheikh Muhammad bin Salih al-Usaimin Yang memberi penjelasan bahwa perbuatan tersebut tak perlu dicontoh Hal ini lantaran Rasulullah hanya menyetujui Bukan bermaksud agar orang lain mengikutinya Dengan selalu membaca surat Al-Ikhlas di akhir bacaan sholatnya Empat, surat Al-Ikhlas memperbanyak rezeki Hal ini cukup dilakukan dengan membaca surat Al-Ikhlas setiap memasuki rumah Hadis tersebut diriwayatkan oleh Atta Brani dari Jarir bin Abdullah Yang sempat mengeluhkan kemiskinan dan himpitan hidup kepada Rasulullah s.a.w. Lalu Rasulullah s.a.w. menyalahkan agar ia membaca surat Al-Ikhlas setiap kali memasuki rumah Lima, menghilangkan dosa kecil Caranya adalah dengan membaca surat Al-Ikhlas 200 kali per hari Dalam riwayat Tirmizi dari Anas bin Malik Disebutkan bahwa Allah akan menghapuskan dosanya 50 tahun selama tak memiliki hutang Meskipun demikian menurut Said Muhammad Walaupun hadis di atas mungkin statusnya lemah Namun berhujah dengan hadis lemah dalam keutamaan ibadah Menurut ulama pun diperbolehkan Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat Wallahu a'lam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati